Tuan suami yang kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Tana Rancan sebagai pengisi suara. Episode 31, TSEK 30, selamat menengarkan semuanya. Kenapa darah belum bangun juga? Daniel mencenderam kuat kerabat jurahmat. Ini sudah waktu makan malam, namun Alicia tak juga bangun padahal kata Rahmat, Alicia nyabut istirahat. Mereka saat ini duduk di sofa kamar, namun mata mereka terus mengawasi Alicia dan hanya Rahmatah yang menyadari kenyataan. Daniel menahan Rahmat di dalam kamar sebelum Alicia kembali sadar, sebab Daniel tak mau jika nanti Alicia lambat ditangani jika terjadi apa-apa. Daniel, laki-laki yang memiliki bulu halus di area damunya itu tak menyadari jika dirinya sekhawatir itu pada istri pengantinya itu. Tenanglah, Bu, karena Alicia mungkin nyaman dalam tidurnya. Rahmat mengangkat kedua tangannya, tanda tak berani pada Daniel. Dia tidak tidur, dia pingsan, bodoh. Kenapa dokter sepertimu tidak bisa membedakannya? Karena Daniel tak setuju dengan ucapan dokter Rahmat. Jelas-jelas Alicia pingsan dan Daniel bahkan melihat bagaimana Alicia terjatuh ke lantai dengan wajah pucat, lemas, dan bahkan badan Alicia cukup keras membentur lantai tadi, sama persis orang kehilangan kesadaran. Dan apa kata Rahmat tadi? Tidur! Daniel bersumpah akan mengecat Rahmat dan mengasingkannya di pulau hantu jika terjadi apa-apa dengan Alicia. Aku bodoh karena kenyataan anak Alice tidur, lalu sebutan untuk apa lagi tuan Daniel? Hah, jelas-jelas si cerimu itu hanya mengerjakan dirimu yang memang pantas diberi pelajaran. Mahkir Rahmat panjang lebar, dalam hati namun ekspensinya tetap berusaha datar agar tak dicuridai. Kenapa kau tak memberinya infus agar darah mendapat tenaga dan dia cepat sandar? Berintah Daniel, Rahmat mengerja bingung. Bingung antara menyutuhi di Daniel atau menolaknya. Atau memang Alicia tidak kenapa-napa? Sedangkan Alicia masih setia dengan kepura-puraannya. Mendengar pengkatan Daniel itu, susah payah menerah ludahnya. Takut. Takut akan jarum infus yang akan menancap pada pengutangannya. Saat Alicia dalam keadaan sandar, dan pasti Alicia akan meringis dan sudah dipastikan. Daniel akan tahu kebohongannya. Bisa mati Alicia saat ini juga. Pikir Alicia. Alicia. Alicia yang gemetaran karena rasa takut yang berkecamuk dalam dirinya. Rasa lelah, lelah bekerja dan lelah berlari juga. Rasa huas-huas saat mendapat kabar dari Pak Wins dan Ali. Jika Daniel mau demacan dapat. Dan ditambah kenyataan, saat Alicia baru membuka pisu kamar, Alicia disukuhkan tatapan tajam Daniel yang siap memangsanya. Bahkan melemparinya cangkir. Beruntung, kesadaran Alicia masih tersisa. Setengah, Yani masih bisa menghindari cangkir melayang itu. Namun tidak setelah itu, penglihatan Alicia benar-benar kabur dan pelahan mengelap. Setelah mendengar bunyi pecahan cangkir, berserahkan di lantai. Tiba-tiba pendengaran Alicia menjadi hening. Deng. Duk. Alicia tak menyadari apa yang terjadi pada tubuh selanjutnya. Namun tidak bersama-sama, Alicia merasa tubuhnya terbang di udara dan dalam gendongan seorang. Ya, Alicia yang sempat kuncang sebentar, namun kembali sadar saat tubuhnya dalam gendongan Daniel yang terkuncang sebelum masuk di ranjang. Karena takut akan mendapat amarah lagi, dan juga tubuhnya yang salah telah, Alicia memberanikan diri untuk tak pura-pura. Alicia hanya butuh waktu sebentar. Masalah ketahuan atas kelakuannya akan dihadapi nanti. Yang penting sekarang, Alicia perlu mengheterakan dulu tubuh dan perasaan takutnya. Alicia mendengar semua pembicaraan orang-orang dalam kamar tersebut. Yang membuat Alicia berlalu dalam drama ciptaannya saat mendengar Daniel meminta maaf dengan suara lembut padanya. Maaf, diri Daniel. Duan, Alicia sangat merasa bersalah atas tindakannya, yang membuat Daniel khawatir padanya. Tunggu, khawatir. Hei, mana mungkin sih? Batin Alicia. Tapi kenapa dia terdengar tulus? Ih, Alicia terus membatin. Alicia semakin tak berani membuka matanya saat mendengar semua can Daniel. Namun saat ramad meyakinkan jika Alicia akan segera sadar, Daniel baru bisa diam. Dan itu dimanfaatkan Alicia untuk menikmati dramanya. Alicia tertidur. Semenit, sepuluh menit, satu jam, dua jam. Berapa darah belum bangun juga? Suara lampang itu berhasil mengembalikan kesadaran Alicia dari dalam inti indahnya. Saat Alicia akan membuka matanya, tiba-tiba Alicia sadar situasi saat mendengar suara ramad. Tenanglah, Bung. Nona Alice mungkin nyaman dalam tidurnya. Aduh, niat hati yang ingin pura-pura tapi kenapa malah kejebak gini sih? Untuk Alicia pada dirinya. Matanya hendak yang buka, tapi kembali merekat. Alicia makin getar-ketir saat mendengar Daniel menyuruh ramad memberinya infus. Mati sudah riwayatku. Jadi, hati Alicia. Baiklah, tahu kan memberinya infus, hangat nana Alice mendapat energi. Putus Rahmat dan berhasil membuat Daniel melepaskan cekamannya pada kerabaju Rahmat. Rahmat mengulung senyum. Lihat kopak mata Alicia kian bergerak-gerak. Tenanglah, jika kau takut jarum infus menancap di tangan krusmu. Melenggulah dan segera akhiri drama anda, Nona. Fisik Rahmat menggoda Alicia. Saat sudah duduk di tepi ranjang. Alicia menelan nunda kasar. Ternyata diriak ketahuan sama dokter Rahmat. Siap. Umpat Alicia dalam hati. Sudah siap, Nona. Fisik Rahmat lagi. Tangannya sudah merabah urat punggung Alicia untuk jalan mengalirnya air infus. Jangan tanyakan gimana ekspresi Rahmat. Bibirnya mungkin sudah luka akibat gigitan karena menahan tawa yang sedari tadi sudah payah. Rahmat hulum. Kenapa lama sekali? Seru tuh Daniel. Melihat Rahmat, tak juga selesai menancapkan infus di tangan Alicia. Au! Ingis Rahmat. Karena seruan Daniel membuatnya terkejut. Dan akhir, giginya benar-benar melukai bibirnya. Dan berdarah. Daniel berjalan lebar ke arah ranjang. Hmm. Menguang Alicia menurut saran Rahmat. Kau sudah sadar. Seru Daniel mendorong kasar tubuh Rahmat. Dan mengambil alih tempat Rahmat tadi. Akibat serangan mendadak dari Tuan Arungan. Rahmat terjunggal ke lantai. Bongongnya mendadak cantik hingga terasa kebas. Aduh. Kembali. Rahmat meringis. Tawa yang susah payah tahan sedari dua jam lalu. Kini berbuah luka di bibirnya. Dan asakit di bokongnya. Siap. Karma. Hadian dari mengkupati Tuan sekaligus sahabatnya. Sedangkan Alicia mengerjap kaku melihat respon Daniel. Ada apa dengannya sih? Kenapa terlihat khawatir gitu? Tuh disini tidak ada orang lain selain kedua tangan kanan ini. Berarti Anisya bingung. Daniel lengah melihat Anisya kembali sadar. Daniel tak menyadari dengan Anisya emosinya bisa redam dan naik turun waktu yang sama. Namun seperti salian dari Tadidiyam. Menyaksikan adegan demi adegan. Dan memang curiga dengan gelaga dokter pribadi Tuan yang kini. Mengerti jika nyanyi mudanya hanya bersani warna. Karena berdasarkan sebelum jalum itu menancap di pembunggangannya. Tuan sadarlah. Mereka hanya mengerjaimu. Teriak-Nisya dalam hatinya. Melihat keantusiasan Tuan melihat Tidiyam sadar. Lebih tepatnya. Purah-purah sadar. Karena sehari tadi memang tidak terjadi apa-apa. Aldi tak ingin Tuan-Nya jadi bahan tertawaan rahmat dan Anisya nanti. Tapi Aldi juga tak punya keberanian menyampaikan langsung pada Daniel. Ingat pribadi Daniel yang mudah percaya. Apalagi Daniel melihat langsung jika Alisya memang pingsan tadi. Jadi Daniel pasti percaya dengan apa yang batunya lihat. Kau bebet aja sekarang. Tanya Daniel pada Alisya. Karena yang ditanya hanya dia menatapnya. Alisya mengerjap. Alisya tersadar dari lamunannya dan buru-buru bangun. Hei, jangan ceroboh. Tentak Daniel tak sengaja. Karena melihat pelakuan Alisya. Maaf Tuan. Alisya menundukkan kepala dana. Daniel yang mengerti maksud Alisya. mengembuskan nafas pelan. Berbalinglah. Untuk hari ini aku berbaik hati meminjamkan nanjangku pada gadis lemah sepertimu. Ucap Daniel akhirnya. Tapi Tuan. Saya tidak ingin dibantah. Seru Daniel mengingatkan pada Alisya. Ali. Suruh Pauis bawakan makan malam untuk saya dan Dara. Tertanya Daniel. Baik Tuan. Untuk saya juga Ali. Seru rahmat yang sudah beri di samping lanjang. Tidak. Tolat Daniel. Daniel menatap tajam ke Rahmat. Dan mengandikan dahunya. Memberi syarat agar Rahmat keluar. Menganggu aja. Artis tatapkan mata tajam Daniel. Rahmat menengus. Kemudian mengangguk juga akhirnya. Baiklah. Bagiklah. Nana Alis. Jika terjadi apa-apa. Segera menghubungiku. Aku selalu adaun. Pulau hantu sepertinya butuh penghuni. Ucap Daniel ingin. Dan mendirik dengan akar Rahmat. Saya keluar. Suruh Rahmat mengambil tasnya. Dan melangkah cepat keluar kamar. Oke para pendengar semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download Audiotune. Sub indo by broth3rmax